Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaah di Thessalonica, pasal 2. Saudara sekalian yang saya kasihi, saudara sendiri tahu betapa besar manfaat kunjungan kami itu. Saudara tahu bagaimana buruknya perlakuan orang terhadap kami di Filipi sebelum kami datang kepada saudara, dan bagaimana penderitaan kami di sana. Namun Allah memberikan keberanian kepada kami untuk mengulangi berita yang sama kepada saudara, walaupun kami dikelilingi oleh musuh. Jadi, saudara dapat melihat bahwa kami menyampaikan berita itu, bukan dengan maksud yang salah atau tujuan-tujuan yang jahat. Kami sungguh-sungguh berterus terang dan tulus. Utusan-utusan Allah Karena kami berbicara sebagai utusan-utusan Allah yang telah diberinya kepercayaan untuk memberitakan kebenaran, sedikitpun berita itu tidak kami ubah. Tujuan kami bukanlah menyenangkan mereka yang mendengarnya, karena kami hanya melayani Allah, yang menguji pikiran hati kami yang paling dalam. Saudara tahu bahwa kami belum pernah mencoba memenangkan saudara dengan bermanis-manis. Allah pun mengetahui bahwa kami tidak pura-pura bersahabat dengan tujuan memperoleh uang dari saudara. Kami tidak pernah mencari pujian dari saudara atau dari siapapun, meskipun sebagai Rasul Kristus sesungguhnya kami berhak mendapat penghormatan dari saudara. Tetapi kami berlaku lemah-lembut kepada saudara seperti seorang ibu memberi makan dan memelihara anak-anak kandungnya. Kasih kami kepada saudara demikian besarnya, sehingga kepada saudara kami tidak saja memberikan firman Allah, tetapi juga hidup kami sendiri. Saudara sekalian yang saya kasihi, tidaklah saudara ingat bagaimana kerasnya kami bekerja di antara saudara. Siang malam kami membanting tulang dan memeras keringat untuk mencukupkan nafkah kami, supaya biaya hidup kami tidak menjadi beban bagi siapapun, selagi kami mengabarkan berita kesukaan dari Allah di antara saudara. Saudara sendiri menjadi saksi kami, demikian pula Allah, bahwa kami bersikap bersih, jujur, dan tidak bercelah kepada siapapun di antara saudara. Saudara ingat bukan bahwa kami berbicara kepada saudara sebagai seorang bapak kepada anak-anaknya sendiri, menasihati, dan menguatkan saudara. Malahan menuntut supaya hidup saudara tidak memalukan Allah, tetapi mendatangkan sukacita kepadanya, yang telah mengundang saudara memasuki kerajaannya untuk mengambil bagian dalam kemuliaannya. Dan kami akan selalu bersyukur kepada Allah atas hal-hal ini, bahwa ketika kami menyampaikan berita Injil kepada saudara, saudara tidak menganggap kata-kata kami itu berasal dari kami sendiri, Melainkan menerimanya sebagai firman Allah. Sesungguhnya Allah demikian. Dan pada waktu saudara mempercayainya, firman Allah itu mengubah kehidupan saudara. Saudara sekalian yang saya kasihi, kemudian saudara menderita sebab dianiaya bangsa sendiri, seperti halnya jemaat di Yudea, yang juga dianiaya oleh bangsanya sendiri, yaitu orang-orang Yahudi. Setelah membunuh nabi-nabi mereka, bangsa Yahudi bahkan menyalibkan Tuhan Yesus, dan sekarang dengan kejam mereka menganiaya serta mengusir kami. Mereka melawan baik Allah maupun manusia. Dengan berusaha menjaga kami mengabarkan berita kesukaan kepada orang-orang bukan Yahudi, karena takut orang-orang itu akan diselamatkan. Dengan demikian dosa mereka sendiri makin bertambah, tetapi akhirnya murka Allah menimpa mereka. Saudara sekalian yang saya kasihi, sesudah kami meninggalkan saudara dan berada jauh dari saudara untuk sementara waktu, tetapi hati kami tidak pernah jauh dari saudara. Kami sungguh-sungguh berusaha mengunjungi saudara lagi. Kami sangat ingin datang, dan saya, Paulus, telah berusaha berkali-kali, tetapi iblis menghalangi kami. Sebab untuk apakah kami hidup, dan siapakah yang mendatangkan pengharapan dan sukacita kepada kami, serta menjadi pahala dan mahkota yang kami banggakan. Tidak lain daripada saudara. Ya, saudara akan mendatangkan banyak kesukaan kepada kami. Pada saat kita bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus, bila mana, Ia datang lagi kelak. Karena saudaralah kebanggaan serta sukacita kami. Sampai jumpa di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus.